Bapak punya gejala sering pusing, sakit ke sebelah, kembung. Ini biar lebih aman bapaknya, karena juga bawa duit di Jakarta. Jadi kita nggak mau terjadi apa-apa, hal yang tidak dingin kan. Kita ajak naik ke mobil kita, bareng kita. Kita hantar langsung ke rumahnya. Betul? Bersama Mbak Anies. Ini tadi Pak, kita mau pulang. Lihat Bapak nyebrang di sana. Kita penasaran lagi terbalik. Bapak namanya siapa? Pagilannya siapa Pak? Bang, Bang. Bang, Bang. Bang, Bang. Ini Bapak ngapain? Terapi. Oke. Jadi karena ini di lalu lintas, kita mau aja Bapaknya ke pinggir, guys. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya enak ya? Ngobrolnya enak ya? Ngobrolnya enak ya? Ya, dari tempatnya. Gak bising ya? Ini bising banget ini sebarangnya. Ini sudah jam setengah dua. Oh. Bapaknya lagi nongkrong di sini. Misalnya ini jam setengah dua diniari loh. Jam segini, orang enak-enaknya tidur. Bapaknya masih di sini. Katanya terapi lah ini ya. Ayo Pak. Bapak, memang rumahnya mana, Pak? Sebetulnya memang di Tasik. Tasik? Tasik Malaya. Abang Maman ya, Abang Maman. Umurnya berapa tadi, Pak? Ya. Umur Bapak berapa? 64. 64. Jadi di Jakarta ini, merantau gitu ya, Pak? Ya. Tapi adik-adik di sini, di CGR. Ini terapi seperti apa sih, Pak? Seperti ini. Maaf ya, Pak. Ini terapinya beda gitu. Ya. Seperti orang ya. Bukan terapi biasa. Maaf ya. Ini alatnya kayak ini tuh ya. Bapak bisa nggak ngomongnya lebih keras lagi, Pak? Ya. Ngomongnya lebih keras lagi bisa nggak? Bisa. Ya. Oh gitu ya, Pak ya. Ya. Kalau siang Bapak nggak kerja? Nggak. Kerjanya malam. Ya. Terapinya malam. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Ya. Mohon maaf sehari bisa dapat berapa, Bapak? Ya. Satu malam bisa dapat berapa? Mohon maaf ya, variasi gitu. Kadang-kadang 250, 200 ya. Setiap malam? Kalau lagi sepi ya, sepi. Ya. Kalau lagi sepi ya, biasanya sepi gitu ya. Kalau sepi dapat berapa, Pak? Ya, paling sepi kalau ada 70. Bapak kan duduk di situ tadi. Ya. Sudah jam setengah dua ini, Pak. Ya. Apa ada orang yang datang mau minta di ini terapi? Kalau sudah malam? Ini biasanya terapinya saya ke pasar. Bukan di setiap malam di pasar. Iya, Bapak. Tadi di situ ngapain, Pak? Ya, mau menjemputkan ke mobil, turun dari busway. Kasih aja, Bapak. Jadi setiap jam kenapa, Pak? Tadi dari pasar... Mana ya? Namanya pasar... Senen. Pasar Senen. Bukan di pasar ini. Ini... Cak Budi. Ini Cak Budi, namanya Cak Budi. Aktifis sosial. Beliau sering membantu pelansia yang kesusahan. Beliau dari mana, Cak? Malang. Dari Malang. Saya dari Malang. Kalau beliau ini dari Semarinda. Oh, iya. Jadi memang, alhamdulillah tadi kita habis jalan. Bersama Cak Budi. Iya. Pas lewat. Lihat Bapak. Pas jalan, Bapak nyeberang. Iya, iya. Kita mau pulang, Pak, tadi, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa. Kakinya itu... Percelakan, Pak. Percelakan, Pak. Gimana itu, Pak, ceritanya, Pak? Percelakan kereta. Percelakan kereta. Percelakan kereta. Percelakan kereta. Percelakan kereta. Pak, bisa, Pak. Dato dari kereta. Gulang-gulang disyapur. Dihazakan datang. Oh, kereta yang lain. Ini... Ini... Ini, ya. Kalau Percelakan udah ada dulu, ya. Kalingnya, pendengarannya sudah tergantung dari sini. Tahun 2002 ini, ya. Jadi pendengaran Bapak agak terganggu, pendengaran Bapak agak terganggu, jadi Bapak agak kurang dengan, jadi mohon maaf teman-teman, kita ini ngomongnya agak keras, jadi beliau ini pendengarannya agak terganggu, karena kecelakaan kereta Pak ya. Bapak punya anak berapa, punya anak berapa, tujuh, alhamdulillah ya Pak ya, tujuh, terus Bapak pulangnya ke Tasik berapa hari sekali, gak mas tuh, tergantung gak cekik, istri masih ada, sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, Karena kan ini anak lagi merangkak, mulai merangkak ya, melaporku biaya ya, kan masih sekolah, tiga, sekolah, ya SMA, SMK, 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 SD, SMK, tiga lagi tanggungan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk mengeluh, apalagi putus asa, ya, dengan melihat Abah Maman ini, Selarut ini, jam setengah dua pagi, masih berjuang untuk hidup, untuk menafkai keluarga, untuk biaya anak-anak sekolah, untuk kelangsungan hidup beliau dengan anak istri. Ya Pak ya, jam segini, di saat orang lain ini udah ngorok, udah menenggur ya, Tapi beliau masih berjuang di jalan, menunggu orang yang akan memakai jasa beliau. Dan, tadi saat kita, kami menemukan beliau, atau bertemu beliau, saat kita mau pulang di jalan Cililitan, Jakarta Timur. Nah, jam setengah dua malam ya, Kayak? Ya, dini hari, pagi ini ya. Pagi, ya. Gitu ya. Insya Allah. Bukan, memang, bukan jauh-jauh, mengeluh putus jauh ya. Gitu ya, Pak ya. Karena bukan kebutuhan, antara kebutuhan dan kewajiban. Bukan kebutuhan dan kewajiban. Iya. Mohon maaf nih, Pak. Terapinya kayak apa ini, Pak? Boleh dikasih contoh, Pak? Terapinya kayak apa, Pak? Maaf, maaf ya, ini terapinya agak beda ya. Maaf ya, ini mungkin orang agak, ini contoh, ini contoh banyak ya, banyak sekali ya. Ini kayu apa ini, Pak? Ini beda-beda, beda penyakit, beda kali. Maaf ya, sangat jauh, alatnya juga banyak sekali itu. Seperti ini ya, beda itu. Beda-beda ya. Banyak banget ini, Pak. Ini contoh yang paling mudah ya, yang paling mudah, yang paling enak dilihat contoh. Ya, boleh, Pak. Maaf, siapa yang mau ditasar? Ini capek, baru perjalanan jauh nih, Pak. Dista dikit, telapak kaki. Iya, Pak. Telapak kaki dipasang, maaf ya. Boleh, ya, sama bapaknya ini. Bapaknya ini, kita cekin sama bapaknya. Oke, boleh. Ya, maaf ya. Contoh. Ini, Pak, sini, Pak. Saya sakit ini, Pak. Ini harus dari kaki, dari kaki. Maaf, bangkunnya, Pak. Saya nggak bisa. Ini, nggak, ini dari sini ya, Pak, ya. Dari telapak kaki dulu. Oh, telapak kaki dulu. Memang mati, agak, enggak, ini. Cakur sawat terjatuh, enggak? Ya, Pak. Benar, benar, terlapak kaki suatu. Oke, ya, kaki-nya, dok. Oke. Seperti apa sih, ini prakteknya ya? Yang dilakukan Pak Maman ini, kerjanya seperti apa gitu ya? Ini perlu waktu. Ini reaksinya kalau dingin ya, penyakit ini komplikasi. Tapi kalau reaksi langsung hangat, ini ada pencepatan penyembuhan gitu. Ya, ya, Pak. Mohon maaf. Ini, ini gimana ya? Ini yang aja nih, ya, polimida. Ya, sederhana aja, Pak. Nah. Oke. Ini ngatasi ini, Pak, ya? Iya. Tapi perlu waktu, Pak, ya? Ini seperti ini, contohnya. Iya, gitu ya, Pak. Cuma gitu doang. Enggak, belajar ngalami 11 tahun. Belajarnya 11 tahun. Iya. Bersababnya ya, tinggungnya. Rasanya gimana, Pak? Apa dirasakan, Pak? Di sini senut-senut. Senut-senut? Iya, senut-senut gitu. Nah, di sini juga sama. Senut-senut juga. Senut-senut juga. Senut-senut juga. Senut-senut juga. Iya, betul-betul. Ini, Pak, kalau satu alat, agak lama proses penginian ya. Tapi kalau dibantu dari kaki, kalau mau. Biar tahu punya penyakit apanya, itu gimana? Mohon maaf. Saya periksa dulu. Bentar, bentar, bentar. Mundur kakinya. Maaf, ya. Saya punya penyakit apa gitu? Bapak punya gejala sering pusing, sakit ke dalam sebelah. Iya. Memah, kembung. Iya. Tetap datar atau halus. Pas. Mas. Mas. Antara betis dengan tinggang, lebih sering sakit mana? Tinggang, betis. Minimal waktu satu jam, satu jam ya, Pak. Satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, setara dengan waktu sebelah. Berapa? Upahnya berapa? Biasanya, Pak? Mohon maaf ya, kalau ini kan ya. Gak apa-apa ngomong aja, Pak? Biasanya orang kasih berapa? Mohon maaf, ini 70. 70. 70 juta, Pak? Ya? 70 juta. Mungkin udah kaya. 70 ribu ya, Pak ya. Ya, Alhamdulillah dong, ada yang kasih 70 juta ya. Tidak seperti itu, kamu merasa. Ini cukup ya, ini cukup ya. Ya. Nanti dilanjut, gak apa-apa. Bapaknya saya bayar nanti ya. Ini lepas, apa? Dilepas, lepas. Lepas, ya. Pakai pasir salatan juga. Ya kan. Nanti dilanjut, Bapaknya gak apa-apa. Nanti saya bayar, Pak ya. Ya, memang. Begitu, Mas Galang. Ini kerjanya Bapaknya seperti itu. Jadi ini, Pak. Ya. Pak, setiap hari mesti ada orang yang apa? Mohon maaf ya, tidak selalu ya. Tidak selalu ya. Karena tergantung kondisi saya juga. Kalau saya mau keluar, keluar. Tapi terbanyaknya saya mau maaf. Memang, kan. Masa segini. Biasanya di pasal, gitu. Karena tadi dia ada di pasarnya. Gak dapat, cepat. Gitu, ya. Kalau belum dapat, gue muter. Ini muter, gitu. Walaupun pasarnya. Walaupun belum pasarkan. Gimana kalau saat ini gak dapat orang nih, gimana, Bapak? Gak dapat orang. Malam itu gak dapat orang, gimana? Kalau gak dapat uang? Gak dapat orang, gak dapat. Pasien. Pasien? Mohon maaf ya, diterima apa adanya. Terima adanya ya? Oh, iya. Yang penting berjuang. Sudah dilatihkan. Istiap, Pak, ya. Bapak ini, yang penting beliau sudah siar. Cari nafkah. Dapat, tidak dapat, dipasarkan ke Allah. Jadi, kadang beliau, malam itu gak dapat juga pasien. Tapi beliau tetap bersyukur ya, Pak, ya. Iya, bersyukur. Apa adanya? Apa adanya? Malam ini sudah ada orang yang ini? Mohon maaf, sampai hari ini belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Sehat di sejalan. Iya. Jadi, untuk teman-teman, sahabat Galang Al-Fatih, perkenalkan ini, Cap Udi. Jadi, nanti di subscribe channel video, Cap Udi Official, ya. Betul, teman-teman, Cap Udi juga, jangan lupa, orang ganteng sebelah saya ini, ya. Ini mas Galang Al-Fatih. Jangan lupa, subscribe juga ikan in Youtube-nya. Ya, jadi pasukan asik kita, ya, teman-teman. Langsung dulu dong. Ya, pihak-pihak, kemana, Pak? Amin. Iya. Iya, iya. Ini berapa ini, siapa ini? Ini mas Galang. Iya. Iya. Pantang mengeluh. Pantang mengeluh. Pantang kemis. Keren. Karena Bapak ini pantang mengeluh, pantang kemis. Ini ada rejeki 1 juta dari teman-teman Galang Al-Fatih dan Cap Udi. Untuk Bapak. Amin. Banyak-banyak, Pak. Dan, dan, dan. Udah-udahan, berkah, barokah. Sekarang, Bapak pulang aja, ya. Pulang aja. Udah, pulang istirahat. Udah, udah. Udah, ya. Diteget, ya, adek. Ya, pulang, ya, Pak. Dari jam setengah dua, Bapak ini belum dapat pasien. Pasien. Alhamdulillah tadi ketemu Cap Udi. Alhamdulillah. Dan ketemu sama Mas Galang Al-Fatih tentunya. Dan saya yakin, kejadian di dunia ini, Mas, ya, gak ada yang kebetulan. Bener. Bener gak? Termasuk hari ini, kita bertemu dengan Abah Maman ini, sudah menjadi sebagian dari rencana Allah. Bener gak? Bener. Teman-teman mungkin melintas di sini, jarak dirilitan, atau di sekitar sini lah, ya. Kalau ketemu Abah Maman, sabarin beliau, mungkin mau nyoba terapi Abah Maman, atau berbagi sedikit rezeki dengan beliau, insya Allah berkah, ya. Insya Allah berkah, ya. Sebelum kita berpisah, kita pelukan dulu dong. Oke, Pak, ya, langsung pulang ya, Pak, ya, langsung pulang, ya, oke, mas Galang, kita pamit, ya, oke. Pulang, Pak, ya, pulang, Pak, ya, oke. Ya, Pak, ya, oke. Ya, kasih. Ada, tapi ini gak habis, habis baterainya. Coba di miskoldo, ini habis baterainya. Di sini gak ada nomernya? Ya, ini. Mana? Nah, gini aja. Nah, Superman Amat Soleh. Alhamdulillah, saya senang banget, senang banget, malam ini, dini hari ini, bisa bertemu dengan sosok beliau, sosok pejual napkah, yang pantang menyerah, pantang ngemis, pantang mengeluh, ya, di daerah Kinitang, Jakarta Timur, Jalan Raya Bogor ini, malam ini, saya senang banget bersama Mas Galang, ya, tentunya. Kita akan kawal, bapaknya sampai pulang ke rumah, karena tadi ada orang yang mencurigakan, ya, kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, ya, Pak. Iya, benar. Kita kawal, bapaknya sampai pulang ke rumah, ya, oke. Salam menebar kebaikan, dari Jakarta Timur, kita menyampaikan, ya, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita langsung, antar langsung, nih, bapaknya. Nah, jadi, doa apa, Pak, tadi sebelum keluar, Pak? Yang tidak disangka-sangka. Masya. Tadinya agak berat hati saya keluar, tapi alhamdulillah setelah saya jalani, dari awal saya ingat mau mencari rejeki, ya, alhamdulillah sekarang malah saya diantar pulang ke rumah dengan kru-kru ini. Iya. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan mereka-mereka ini sehat, dalam menjalankan tugasnya, sepanjang umur, mudah rejakinya, sama seperti kita. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah semua segala kebaikannya. Amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, mbak ya. Iya, sama-sama.